Ya, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah selesai dilaksanakan pada hari ini. Sidang kali ini menjadi momen pertama terdakwa Richard Eliezer bertemu dengan Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Namun muncul keberatan dari Kuasa Hukum Baranda E dan juga LPSK terkait dengan penggabungan ketiga terdakwa. Mengapa demikian? Kita akan diskusikan lebih jauh bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Iwan Irawan, Kuasa Hukum dari Kuat Maruf dan juga Bung Edwin Partogi Pasaribu. Dari Wakil Ketua LPSK. Selamat malam, Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh lagi mengenai persidangan hari ini, coba kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kuasa Hukum dari Baranda Richard Eliezer, Roni Talampesi. Terima kasih. Kami menghargai dan kami menghormati yang menjadi kebijakan dari Majelis Hakim. Tadi juga Majelis Hakim menyampaikan bahwa sampai saat ini masih diperlukan karena untuk sesuai dengan peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka Majelis Hakim menyampaikan bahwa digabungkan dulu oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sampai nanti dilihat ke depannya, kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka klien kami akan diperlukan. Baik, saya akan langsung ke Bang Iwan terlebih dahulu. Kalau kemudian Kuasa Hukum dari Barada E keberatan dengan penggabungan terdakwa termasuk klien Anda dalam persidangan, kalau dari Anda sendiri apakah menurut Anda masalah Barada E, Kuat Ma'ruf, dan juga Riki Rizal digabungkan atau sebetulnya ini tidak masalah sama sekali? Kalau dari kami, ini bukan masalah sama sekali, karena hal seperti ini kan biasa juga diperlukan di peradilan lain, bahwa olehnya itu kami juga tidak keberatan, mungkin pihak Barada E karena dia JCD. Oke, halo Bang Iwan. Ya, gimana-gimana? Ya, oke. Jadi Anda tidak keberatan karena bukan posisi sebagai JCD, tapi secara substansi ini tidak mengganggu persidangan sama sekali atau bagaimana? Tidak mengganggu untuk persidangan-persidangan tertentu, keterangan seksi tertentu ya. Misalnya tadi itu kan tidak ada perhubungan langsung dengan para terdakwa, sehingga memang sudah tepat apabila digabungkan saja, karena tidak ada hal-hal yang urgent juga di keterangan-keterangan mereka dikaitkan dengan posisi tertentu terdakwa, ketika-tika terdakwa. Makanya itu bijakan majelis yang menggabungkan untuk hal-hal yang sifatnya keterangan saksi yang tidak berhubungan langsung dengan terdakwa, saya kira sudah pantas dan bijak untuk dijalankan seperti itu. Oke, tapi kalau ada sidang keterangan saksi yang berkaitan langsung dengan terdakwa, menurut Anda tepat kalau kemudian harus dipisah? Kami juga berkepentingan harus dipisah, supaya para saksi ini bisa dengan leluasa untuk memberikan keterangan, sebagaimana apa yang diaturkan juga dalam aturan di KUHP itu, supaya Merdeka memberikan keterangan dalam setiap persidangan di antara mereka, apalagi terkait dengan antara mereka bersaksi ya, dan kuat dengan saksi-saksi makuata dalam hal ini. Oke, jadi kalau menurut Anda, apa tanggapan Anda ketika kuasa hukum berada keberatan, bahkan juga Bang Edwin Partogi, LPSK juga keberatan, menurut Anda bagaimana itu? Ya, memang sudah tempatnya mereka keberatan, karena jenisnya memang itu harus disidangkan terpisah harusnya, aturannya sudah jelas itu. Oke, tapi dalam sidang hari ini menurut Anda tidak menjadi masalah ya, kalaupun kemudian digabungkan? Tuh, hari ini tidak masalah karena saksi-saksi yang diatikan tidak signifikan keterangan terkait dengan posisi terdakwa, Baik, Bang Edwin Partogi, masalahnya ada di mana? Kalau menurut Anda kan LPSK juga meminta hal yang sama, untuk sebaiknya dipisah sada sebenarnya sidang pada hari ini? Ya, menurut kami, emang sebaiknya posisi Baradai sebagai desis roberatur itu dipisah secara terpisah, sebagai terdakwa. Karena hal ini juga menyakut beberapa tentuan dalam undang-undang krisis dan korban, pasal 10-an, itu karena desis roberatur itu memang diatur, bisa didapatkan penanganan khusus. Pertama penanganan khusus kalau pemisahan penahanan, kemudian pemisahan pemberkasan, bahkan bisa memberikan keterangan tanpa hadir di persidangan. Hal ini disebutkan secara jelas dalam daudah 31-14. Nah, pemisahan pemberkasan itu juga bisa saja digunakan naik sebagai pemisahan, pemberisaan dalam persidangan. Tentu yang hari ini kita lihat, sebagai Pak Tarih Sampai, Pak Irwan, memang saksi yang hadir tidak begitu punya hubungan terdekat dengan terdakwa lainnya. Artinya beberapa saksi yang menyakut seperti ADC atau Ajudan dari Pak Berlisabu atau Sukir, sejala-jala tidak ada yang hadir ya, atau ART-nya. Tapi kalau menyakut yang hari ini, yang dimahadir ini kan orang-orang yang mempersinggungkan dengan peristiwa tapi tidak ada hubungan secara langsung. Nah, yang hari ini secara subtansi dari para posisinya sih tidak begitu ada posisi yang rentan ya. Tetapi menurut saya memang ada bank yang dibisa untuk kita dapat kalau kemudian ada pihak-pihak saksi yang memiliki hubungan dekat dengan terdakwa, itu tidak ada kompik-kompik teres ya. Tidak ada pesan segala macam untuk memocokkan itu seperti apa. Karena juga tidak begitu elok kalau kemudian tiga terdakwa ini kan mewakili masing-masing kepentingan terdakwa yang kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya maksudnya terdakwa masing-masing. Kalau kemudian di meja yang sama, kemudian seperti terjadi sesuatu salah, salah apa berkaitan pandangan, yang bisa saja situasi tersebut sebenarnya bisa berdakwa secara psikologis, termasuk juga membangun opini atau pandangan baik kepada hakim, jaksa, dan juga kuasa hukum termasuk juga kepada publik. Jadi memang ada baiknya pemeriksaan terdakwa itu yang perhatian, terutama pada perintah punya status sebagai jasa sobratan. Oke. Tapi secara umum berarti Anda melihat ini kan sudah selesai juga ya sidangnya, tapi artinya menjadi tidak begitu masalah karena memang sepertinya disampaikan oleh Bang Iwan, ini tidak terkait dengan terdakwa secara langsung. Atau sekali lagi Anda masih melihat sebaiknya atau seharusnya sidang hari ini tidak digabungkan? Ya, kalau tadi pakai peningkatan kami sampaikan kuasa hukum bardaik, menurut saya ada benar juga karena kan ada keinginan harapan dari masing-masing pengecara kuasa hukum untuk mengeksplorasi. Namun di situs lain juga, ya kita nggak bisa menafikan bahwa beban teknis pemeriksaan ini buat majusakim juga terlalu besar ya, karena semuanya digabungkan pada satu majusakim yang itu tentu ada soal waktu yang mungkin menjadi soal target. Nah, soal waktu yang ditarget ini, karena beban teknis pemeriksaan, sebaiknya juga tidak menafikan hal-hal yang suktasi untuk didapatkan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tadi pada konteksnya hari ini tentu kami juga sepenuhnya menerangkan pada majusakim, menghormati pekerjaan majusakim, hanya saja kami berharap majusakim mempertimbangkan status desis sobrator dari Barada E, karena ini juga suatu hal yang sebenarnya belum, mungkin belum terbiasa oleh pengadilan kita, penyusakim kita, pemeriksa atau apa namanya, memperlakukan seorang desis sobrator ya. Selanjutnya lebih umum atau lebih banyak pandangannya terkait saksi makota. Karena dua hal itu identitas yang berbeda antara saksi makota dengan desis sobrator. Oke, baik. Bang Iwan, digabungkan atau tidak mengganggu substansi persidangan menurut Anda atau kemudian mengurangi ruang-ruang eksplorasi bagi kuasa hukum? Ya, saya kira yang kedua itu mengurangi ruang eksplorasi kita dalam hal mudah yang saksi karena memang hakim kemudian membatasi pihak kuasa ini hanya diberi dua orang untuk bertanya. Sementara banyak yang lain juga ingin menyampaikan pertanyaan di samping ruangannya juga tidak diuntungkan sebenarnya. Dengan jumlah kuasa yang banyak kemudian hanya disiapkan beberapa kursi sehingga memang pemisahan ini salah satu yang kami harapkan juga terkait juga memberikan ruang untuk kuasa hukum bertanya. Karena tadi ini nyatanya dua yang diberi bersempatan setiap keterna kuasa terdak. Oke, oke. Jadi ruang eksplorasi itu menjadi terbatas ya. Bang Iwan, tapi dari pandangan Anda sebagai kuasa hukum kuat maruf bagaimana Anda melihat posisi Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator karena tampaknya digabung atau tidak ini juga menjadi persoalan dan diharapkan ke depan tidak lagi dilakukan seperti ini tapi dari dari kacamata Anda sebetulnya bagaimana posisi GC Richard Eliezer ini kalau kita bicara persidangan untuk ke depan. Tapi dijawabnya nanti. Kita break dulu. Kami akan segera kembali. Tetap di AIN Newsroom.